Kehidupan penuh akan misteri, oleh karena itu tugas kita adalah mencari dan mempelajarinya supaya kelak kita mengerti misteri kehidupan. Selamat datang di camping keliling Indonesia. Terima kasih telah menonton! Saya ingin mencari nuansa baru. Ada daerah yang ingin aku kunjungi dari dulu, dan daerah tersebut adalah Gunung Kawi yang penuh akan misteri. Yap, kita akan pergi ke Gunung Kawi. Jadi aku belum pernah ke Gunung Kawi dan aku sangat penasaran banget untuk mengunjungi gunung ini. Dari kecil aku sering dengar nama Gunung Kawi, tapi aku belum pernah pergi, dan bahkan aku pernah bikin video tentang Gunung Kawi. Cuma video ngomong-ngomongnya waktu itu, Riktok, dan view-nya lumayan loh, 500 ribuan. Nah, sekarang aku bisa mengunjungi langsung dan mengobati rasa penasaran aku. Let's go, kita eksplore Gunung Kawi dan sekitarnya, dan juga aku ingin camping di sana, rencananya. Tujuanku ke Gunung Kawi adalah untuk mempelajari kebudayaan, sejarah, dan mitos-mitos yang terkenal akan gunung ini. Selama perjalanan menuju Gunung Kawi, aku disuguhkan keindahan alam yang begitu mempesona dan memanjakan mata. Guys, tujuan pertama kita adalah untuk pergi ke Kraton Gunung Kawi. Nah, sepanjang perjalanan ke sini tuh bener-bener nuansanya agak sedikit, apa ya? Agak sedikit mistis-mistis juga ya. Karena kita ngelewatin kayak hutan pinus, hutan bambu, yang kiri-kanannya tuh nggak ada rumah penduduk. Kesannya bener-bener kayak sedikit horror. Bagi yang suka horror, dan juga kan seperti yang kalian tahu, Gunung Kawi ini terkenal akan mistisnya ya. Padahal Gunung Kawi ini kalau dari Malang cuma sekitar satu jaman loh, nggak terlalu jauh. Jadi aku pikir mungkin jalannya enak gitu, rame. Eh, ternyata di sini, setengah perjalanan ke sini tuh bener-bener agak sedikit masuk hutan, dan ya kalau yang suka mistis-mistis atau horror-horror sih agak sedikit menantang ya guys. Oke, kita udah sampai di Kraton ya. Kita akan belajar dan juga melihat kebudayaan dan juga sejarah di sini. Wow, kita udah sampai di Kraton, Gunung Kawi. Dan pertama yang kurasakan nuansanya itu sangat sejuk, adem. Jadi kalau kalian ke sini tuh enak. Ini cukup tinggi ya, hampir seribu kayaknya ketinggiannya. Banyak pohon pinus, ini cocok sih buat nyantai-nyantai. Ada warung-warung juga buat ngopi-ngopi, tapi kita akan masuk ke dalam dulu. Karena di sini tuh banyak sekali sejarah-sejarahnya dan juga kebudayaannya. Aku ingin cek langsung. Let's go. Di sini aku ditemani warga lokal yang akan memandu aku untuk mengeksplore Kraton Gunung Kawi ini. Untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Kawi, aku pun berbincang-bincang dengan Pak Sunarko selaku Juru Kunci Kraton Gunung Kawi. Betulnya Kraton Gunung Kawi ini asal mulanya ini tempat petilasannya namanya Empu Sendok. Di sini beliau menceritakan banyak hal. Mulai dari Kraton ini memiliki beberapa tempat ibadah berbagai macam agama. Mulai dari Pura, Vihara, Gereja, dan lain-lain. Aku pun penasaran dan akhirnya bertanya tentang mitos yang sering orang-orang asumsikan dengan Gunung Kawi, yaitu perihal pesugihan. Ada pertanyaan lagi, apa? Orang-orang kan sering ngomongnya tuh image-nya kayak Gunung Kawi tuh buat pesugihan. Bener gak sih Pak? Begini Pak, makanya ini siampuan masriki ini perlu disayaklarifikasi ya. Itu sebetulnya tidak benar. Orang ke sini cuma ngalah berkah kepada kursi Allah, pada Tuhan ya wang asal. Istilahnya banyak orang-orang ini ya banyak berdoa menurut agama, keyakinan masing-masing. Kemudian setelah pulang dari sini banyak yang berhasil, sukses gitu loh. Ada yang mungkin ekonominya waktu lagi jatuh, akhirnya bangkit lagi. Ada yang punya perusahaan jatuh, bangkit lagi. Disitulah orang punya tanggapan bahwa ke Gunung Kawi tuh kok banyak yang berhasil katanya disini cari pesugihan. Betul ya enggak? Disini cuma uri-urinya ya itu tadi adat kejawen. Kita naluri kejawen ya tetap disini bakar dupa, termasuk kemenyan, tempat bunga itu syarat-syarat. Berarti kesini cuma untuk berdoa? Berdoa ya berdoa. Disini pun saya selaku jeruk kunci ya cuma menyampaikan disini. Kita bakarkan dupa, bakarkan menyan gitu. Kok terdata banyak yang sukses, bahkan usaha-usaha dari Jakarta terkenal itu banyak yang datang sini. Sehingga orang-orang itu membangun disini. Ini bukan dari bangunan dari pemerintah, dari apa enggak ini khusus dari tamu-tamu yang berhasil. Terima kasih banyak Pak. Ya, ya sama-sama. Kita mau foto-foto. Ya boleh, mari, mari silahkan. Nah disini tuh juga ada makam ya. Makam yang pertama kali ya datang ke Gunung Kawi yang boleh dibilang kayak sebagai tetuanya disini. Namanya tuh adalah Tunggul Manik dan Tunggul Wati. Tunggul Manik itu adalah cowoknya dan Tunggul Wati adalah perempuannya. Jadi suami istri. Disinilah makam beliau. Bisa paling rame tanggal berapa Pak? Disini paling rame itu ada khusus hari Pak. Ada hari malam Gliwon. Malam Gliwon sama Jumat Gliwon. Bukan masalah tanggal Pak tapi hari pasaran. Gitu ya. Begitu sebulan sekali ya? Selapan dina sekali. Empat puluh hari sekali. Keraton Gunung Kawi ini cukup luas dan dikarenakan posisinya berada di antara hutan pinus dan tepat di bawah kaki gunung membuat keraton ini sangatlah indah dan juga sangat eksotis. Jawa kita sudah selesai ke keraton Gunung Kawi. Sekarang aku ingin menuju ke pesarean Gunung Kawi. Jadi ada dua tempat ya. Sejarahnya juga hampir sama tapi lokasinya berbeda. Kita akan menuju ke sana. Selesai dari keraton Gunung Kawi, aku pun mampir sebentar ke pesarean Gunung Kawi. Di sini terdapat makam Eyang Jugo dan Eyang Raden Mas Iman Sujono. Kita baru saja ke dari pesarean. Jadi sana tuh gak boleh rekam. Aku juga mengerti ya karena mungkin banyak orang yang bikin konten di sana tuh mungkin konten-konten lebay yang suka kayak bikin-bikin konspirasi lah, pesugian dan lain-lain. Padahal itu sebenarnya bukan loh guys, bukan pesugian. Itu makam dan juga ada kelenteng di pesarian tersebut. Jadi itu gak ada namanya pesugian lah, ini, itu. Jadi orang salah kebanyakan ya berdoa. Berdoa kan wajar ya kalau berdoa tuh untuk minta-minta sesuatu ya. Menurut aku ya wajar ya kita berdoa juga minta kesehatan, minta rejeki, ya kayak gitu-gitulah. It's okay. Dan sekarang hujan masalahnya. Tadi aku pikir sih masih mau eksplore-eksplore. Teman, karena hujan seperti ini dan juga kabutnya bener-bener tebal banget dan juga bikin gelap ya. Ini padahal masih siang jam 2 tapi kesannya tuh gelap banget. So, kita akan ke tempat camping aja lah ya, cari tempat camping. Kita akan camping di sekitaran Gunung Kawi sini. Aku akan coba di base camp Gunung Kawi, di situ bagus banget banyak pohon-pohon pinus. Mudah-mudahan tempatnya pas kita akan camping di sana. Tidak hanya berkunjung di Gunung Kawi, aku pun berencana untuk camping di sini. Tapi sebelum itu, aku harus mencari tempat makan dulu untuk mengisi perut. Selagi makan di warung, ternyata cuacanya lagi tidak bersahabat. Hujannya makin gede guys. Mudah-mudahan bisa reda dikit ya. Habis itu kita bisa ke tempat camping dan bangun tenda. Kalau enggak ya, terpaksa kita harus bangunin tenda di saat-saat hujan. Kita udah nunggu sekitar setengah jam di warung. Lebih baik kita langsung ke base camp Gunung Kawi aja ya. Kita nunggu di sana. Mudah-mudahan di sana enggak hujan ataupun udah reda. Jadi kita bisa langsung camping. Jadi pada nunggu di warung itu, kayaknya hujannya sedikit awet kelihatannya. Dan juga ini jam 2.30, tapi kesannya tuh gelap banget. Ini bahkan aku harus nyalain lampu. Ini benar-benar tinggi juga ya daerah sini ya. Dan juga kabutnya tebal banget. Wah, tiba-tiba dengar nuansanya entah kebetulan apa enggak. Pas di Gunung Kawi hujan, kabut, dan sedikit mistis ya. Dan nuansa-nuansa aja. Selama perjalanan menuju base camp Gunung Kawi, kami ditemani hujan angin yang sangat dasyat, membuat nuansanya sangat mencekam. Guys, tadi pertama kita datang, kita sempat cek lokasi dulu ya, ke apa namanya, base campnya Gunung Kawi. Ini udah cuplikannya, kita sempat kayak pergi ke sana dulu untuk cek-cek lokasi. Nah, sekarang kita mau ke sana. Sempat nyasar ini, enggak tahu muter kembali, enggak kelihatan ya tempatnya. Ini aku enggak mau terkesan fact atau mistis ini bener-bener. Nih, kehilangan ininya, arahnya. Bentar, bentar, bentar. Kita ikutin Google Map, mudah-mudahan ketemu lagi ya. Padahal kita tadi pas datang jam 11 siang itu udah ke sana kita. Hujannya makin beras. Oh, ini dia. Yes. Ketemu. Kita udah sampe di base camp Gunung Kawi, akhirnya. Nah, rencananya kita ingin camping tuh di daerah sini nih. Yang bagian pinus-pinusnya ini lebat banget, keren banget buat pasang tenda. Itu pasti kita juga bisa hamok-hamokkan. Keren, gokil pokoknya kita udah planning ya. Cuman, gara-gara hujan dan juga tadi sempat angin kencang. Kalau di pohon pinus ini sangat berbahaya. Pertama, rantingnya tuh bisa patah dan juga bisa nusuk tenda. Kalau nusuk tenda sih enggak apa-apa. Takutnya ketusuk kita juga ya. Karena kan tajam dan juga bahaya. Tinggi-tinggi banget pohon pinusnya. Dan juga takut tumbang. Kata warga di sini, tadi kita sempat ke Kratonnya. Dia bilang pinusnya itu ngeri banget kalau tumbang kayak gitu-gitu. Bisa kena mobil, bisa kena tenda. Dan yang paling aku takutnya sih kena manusia. Nah, opsi kedua. Kita akan bisa camping di sini. Ini lahan pintu masuknya ya. Dan juga lahan parkir sebenarnya. Jadi kita bisa camping di sini lebih aman, lebih terbuka. Cuman nanti kita lihat dulu. Karena masih hujan sekarang. Aku tunggu hujannya agak reda. Nanti kita putuskan mau camping di pohon pinus atau di luar. Guys, hujannya agak sedikit lebih reda. Tapi aku jaga-jaga harus pakai jas hujan. Soalnya nanti kalau tiba-tiba hujan, aku enggak panik dan enggak buru-buru. Mudah-mudahan hujannya enggak terlalu besar dulu ya setelah tendanya udah bangun. Kita pilih spot yang ini yang terbuka di daerah parkiran. Enggak berani di daerah pinus. Soalnya nanti takutnya ranting dan hal-hal aneh terjadi. Kita nanti bingung ya dan juga ribet. So, di sini aja kita main aman. So, di sini aja kita pilihkan. So, di sini aja kita pilihkan. So, di sini aja kita pilihkan. Dari tadi kayaknya sih Itu kayaknya suara tembakan Kayaknya ada yang lagi berburu ya Kalau gak salah Itu dari tadi aku denger suaranya 7-8 kali Apa itu? Tembakan Masa ada yang berburu? Hewan Fuck Fuck Tapi kayaknya bukan suara tembakan guys Mirip banget sama suara tembakan Tapi kayaknya itu mungkin anak kecil Iseng-iseng Pukulin drama atau apa Aku kira suara tembakan Udah mau lapor polisi aja aku nih Akhirnya tendanya udah jadi Lebih legah Sekarang kalau hujan pun Masih oke Kita bisa berteduh disini Barang-barang kita bisa aman Akhirnya bisa camping di Gunung Kawi Suara apa? Gak tau lah udah Bodo amat Ini kayaknya udah mulai cerah ya Tadi aku sempat pikir ini gak mungkin cerah Karena Tapi bener-bener gelap banget kabut di mana-mana Dan terkesannya tuh udah kayak jam 7 malam Padahal baru jam 2an Dan sekarang tiba-tiba cerah lagi Bagus sih Tenda bisa bangun Udah tenang hati Sekarang aku mau pasang flysheet Supaya bisa masak-masak di luar Jikapun hujan Gak terlalu masalah ya Oke Ini Mudah-mudahan Gunung Kawi Kelihatan dengan jelas ya Sebelah sini Gunung Kawinya Dan Pohon Pinusnya bener-bener indah banget Guys baru matiin kamera Tiba-tiba nih Azrael kameramen kita Kenapa Rel? Kecetit, kecetit Kamu ngapain sih tadi? Mau ngencengin tali malah Kecetitnya Kecetit itu rasanya Aduh Tapi aman-aman Aman Aman Guys ini gak dibuat-buat ya Aku bukan sengaja bikin konten yang Dibuat-buat ataupun ini Nih bener-bener tadi baru matiin kamera Azrael tiba-tiba Ah Lagi kencengin ini nih Tali kayak gini Jempolnya apa Kayak kecepit gitu Aku juga kaget Udah mendingan belum? Aman kok Pelan-pelan Aduh Kaget juga tadi Iya Bener-bener kaget tadi Diteriak Ah kenceng banget lagi Kenapa kameranya aku matiin tadi Yaudah deh Tapi sekarang udah oke Jujur aku bukan orang yang percaya hal-hal mistis Tapi dikarenakan banyak hal yang terjadi selama kita membangun tenda disini Membuat aku berpikir ulang Apakah bisa kita melewati malam disini Dengan tenang Dan kebetulan hari ini Cuma ada tenda kita Yang bercamping disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Guys Aku sempet lupa Kalau sofa ini Bagian utamanya ini bocor Jadi percuma Kalau aku pompa Aku nanti dia akan pes lagi Tapi tenang Bagian yang kedua ini Untung terpisah ya Pasti bisa dipompa Sementara aku pompain ini aja deh Yang ininya Loh sedang percuma Oke guys Oke guys Terima kasih telah menonton Lebih menonton Lebih rendah dan bisa melihat view Lebih bagus Guys Tenda kita ternyata berlubang nih Baru aku notice Ini mulai gerimis-gerimis lagi hujan Dan ini ada lubangnya nih Ini kalau dibiarin Takutnya makin membesar Dan juga nanti Kalau hujan gede Ini pasti masuk ke dalam So aku akan tambal Dan kebetulan Dapat alat tambalnya Pas waktu beli tenda ini Kita akan pakai Nih ada lemnya juga Tapi kita akan Tambah linnya dari dalam ya Ini guys Lubangnya nih Di dalam tendanya kelihatan Aku mau tempel sekarang Sampai jumpa Oke saatnya untuk masak Ini udah jam 6 Udah mulai gelap juga Nuansanya Lihat nih guys Dengar sendiri Suara alamnya Suara binatang-binatang Hutannya Amazing Dan tiba-tiba Ini agak cerah sedikit ya Nggak hujan sama sekali Jadi ya Aku ingin Masak-masak Seperti biasa Masak air terlebih dahulu Untuk nasi Dan juga untuk kopi Ini momen yang pas buat kopi Cuacanya mantep Cuacanya mantep Seperti ini Seperti ini Grimis-grimis Nanti hujan besar Berhenti Hujan lagi Ini kayaknya akan sampai pagi Seperti ini Malam ini Aku mau masak Kornet Dan juga telur Karena ini sisa yang kemarin ya Takutnya basi Aku cepat-cepat dimasakin aja deh Telurnya terutama Selamat menikmati Selamat menikmati Perfek nasinya Udah suaranya kembali lagi Kayaknya suara petasan ya Soalnya kan Mau bentar lagi Lebaran Mungkin Anak-anak kampung Pada main petasan Suaranya sampai kedengaran kesini Mari makan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Guys Aku sedikit Aku sedikit Sampai jumpa di video selanjutnya Dan gak jauh dari situ Sampai jumpa di video selanjutnya Tapi sebenernya Ataupun gak normal Cuma aku akan ceritain besok pagi aja lah ya Oke aku akan buat tea Ngete-ngete dulu Menghangatkan tubuh Karena cuaca disini Mulai kerasa dingin Ngete-ngete dulu lah Hidup Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit tidak terlalu nyenyak ya aku sempat terbangun jam 11an hajan juga gak bisa tidur habis itu sampai jam 2an karena banyak suara-suara aneh disini guys kayak ada suara binatang tapi yang tidak familiar gak tahu suara apa Terus sekitar jam Sebelasan itu aku keluar Pengen kencing ya buang air Dan suasana disini tuh bener-bener Gila gokil banget Suara masjidnya tuh berhenti Jadi bener-bener cuma ada suara alam Dan entah kenapa terang banget Karena mungkin Bulannya keliatan cerah ya Dan aku bisa buang air kecil tanpa pake lampu Karena bulannya terang pas malam itu Oke aku ingin buat kopi dulu Aku ingin ceritain sedikit Tentang hal-hal janggal yang terjadi Selama camping disini Yang pertama Cuacanya bener-bener buruk banget Terus kita sempet Nyasar ya Tentang mencari tempat ini tuh sempet nyasar Padahal kita udah tau tempat ini dimana Dan kita pernah dateng Pas pertama kali ke Gunung Kawi Kita berkunjung dulu kesini untuk cek Tapi pas yang hujan itu kita gak ketemu Terus tendanya bocor Pas banget di Gunung Kawi Bocornya Padahal tenda ini udah aku pake Berpuluh-puluh kali ya Memang sih tenda bisa bocor Cuman kenapa bocornya di Gunung Kawi Terus bantal guling aku Yang aku pake Kan dia dari angin ya Itu juga bocor guys Semalam bocor Tiba-tiba aku kaget Jam sebelasan itu aku bangun Gara-gara ya bantal gulingnya tuh Kayak kempes gitu Ternyata bocor Kameramen aku asal juga tangannya kena Entah kenapa lagi tarik-tarik tali Padahal Yang gak berbahaya ya Bukan hal-hal yang aneh-aneh Tangan jempolnya tuh kayak Ketarik gitu Lucu banget Terus Masih kameramenku Dia bilang ada yang Dia ngeliat sesuatu yang melambai-lambai lah Ada yang ketawa lah Mendengar suara ketawa Dan bagi aku sendiri Semalam aku rasain Banyak suara-suara yang Sangat-sangat dipertanyakan Aku gak bandi rekam Karena Takutnya Apa ya Makin jadi ya suaranya Itulah guys Cuma gak apa-apa Sekarang sudah pagi Malam itu sudah berlalu Dan juga yang terpenting Niat kita tuh baik Kalau niat kita baik Pasti hal-hal baik bisa terjadi Nah kecuali niat kalian jahat ya Dan juga kalian apa ya Kepo pengen tau Hal-hal kecil Ditelusuri lah Diiniin lah Semalam sebenarnya aku lapar ya Aku ingin masak Mie instan gitu Pas jam sebelasan itu Cuma entah kenapa Kayak Aduh Nguasak Di luar kayak gini Jam sebelasan Sendirian Enggak lah Gak jadi Lebih aku tahan laparnya Ini guys Alasan kenapa Nggak camping di pohon pinus Di bagian dalem Nih liat nih Banyak ranting-ranting Daun-daun Ini aja di tempat yang terbuka ya Nih Masih banyak daun-daun Ada ranting-ranting kecil Nah Nih Tendanya bener-bener Kotor ya Kotor sama Daun-daunan Ranting-ranting Jadi kalau ini semalam kita Campingnya di pohon pinus Ada ranting kecil aja Takutnya Nusuk Tembus Tenda ini Dan nanti akan jadi Apa Kerjaan ya Soalnya kalau tendanya bocor Memang kita bisa tambal Cuman kalau hujan Di situasi tengah malam itu Pasti akan sangat kelabakan Oleh karena itu ya Ini pilihan tepat Camping disini pun Sudah sangat indah nih Lihat view-nya Indah sih tempat ini Untuk camping Sangat recommended Ke Gunung Kawi Kalau kayaknya ingin camping Ya disini aja Di base camp Gunung Kawi Oke Beres-beres Selagi Cuacanya masih Adem kayak gini Saya takutnya Kalau kesiangan Ini kan panas banget Ini guys Bantal guling aku Kempes Bocor Oke guys Bye Gunung Kawi Memang terkenal Akan hal-hal mistis Dan juga Mitosnya Bagi kebanyakan orang Tapi Bagi aku Gunung Kawi Jauh dari hal tersebut Tempat ini Memiliki nilai sejarah Dan kebudayaan Yang kaya Dan yang terpenting Bagi aku Memiliki daya pikat alam Yang tiada duanya I'm Rick S&T See you Di camping Berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax